gunakan kakak yang dijaga untuk mainan di video tiktok TKW ini dikritik pedas majikannya dan diunggah di media sosial Halo guys jumpa lagi dengan saya Femferrari tentunya masih dan di formosa yang super wow super horror dan super amazing Oke guys kali ini seperti biasa aku akan memberikan sebuah informasi baru tentang seputar BMI ya baik di Taiwan Hongkong Singapura dan di negara yang lain Oke bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menikmati dan mengikuti berita-berita ter viral dan terbaru selanjutnya Oke mendingan daripada kalian penasaran kita langsung simak aja cerita selanjutnya dan berita berikut ini Oke cekidot mudahnya bermain media sosial dan banyaknya aplikasi video hiburan saat ini membuat orang terkadang lupa etika dan kesopanan saat bermain video berbagai macam cara digunakan untuk menarik para penggemar dan like di videonya dan tidak sedikit yang menggunakan momongan tuanya sebagai bahan video baik itu akong ama bobo atau kungkung seperti yang dialami oleh TKW yang diduga bekerja di Hongkong ini sering bermain tiktok dan menggunakan kungkungnya atau akong untuk bahan mainan di video akhirnya ketahuan majikannya sebenarnya banyak sekali yang seperti ini namun tak banyak majikan yang mengetahuinya akibat olahnya ini fotonya diunggah di media sosial oleh majikannya yang berumisili di Hongkong ini dan sang majikan memperingatkan majikan lainnya untuk mengawasi pembantunya dalam unggahannya berbahasa kantonis sang majikan mengatakan kalau TKWnya asal Indonesia sering mengunggah foto dan video tiktok dan di beberapa bagian video mereka mempermainkan pasiennya seakan mengejek dengan ketawa-ketawa serta mencubit mencubit-cubit dan menggeleng-gelengkan kepalanya sang majikan merasa direndahkan dan dengan ulah TKW seperti ini dan hal seperti bisa berakibat fatal terhadap pekerjaan dan masa depannya karena hal ini di Taiwan maupun di negara lainnya dianggap melanggar hak privasi seseorang seyogianya hal seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang bekerja ikut orang karena selain merugikan diri sendiri juga akan merugikan yang lain karena jika majikan lain melihat hal ini bukan tidak mungkin mereka akan lebih ketat lagi ke kita oke guys itu tadi sekelumit cerita berita dari Hongkong ya guys ya ada seorang TKW ya TKW Indonesia ya saya pikir itu adalah sebuah kecerobohan ya guys ya karena saya pribadi saya sebagai TKW juga ya di Taiwan saya kalau misalkan ingin foto atau ingin mengambil video orang yang saya jaga itu saya juga lihat kondisi dan situasi juga gitu karena apa setiap majikan itu enggak sama ya ada yang suka momongannya atau neneknya atau orang yang kita rawat itu seneng di foto atau seneng dibikin video ya seperti itu ada juga yang enggak suka ya jadi semua enggak sama gitu loh kalau misalkan seperti itu kita harus berhati-hati harus bisa membaca situasi gitu ya seandainya di rumah itu sepertinya keadanya enggak memungkinkan ya kita enggak usah apa namanya mencoba-coba untuk moto-moto atau bikin-bikin video seperti itu ya kecuali kalau misalkan majikan kita itu welcome ya dia memang suka dia melihat kelekat kita gitu kan biasanya kalau majikan yang gaul yang terbuka kan misalnya ketika kita datang itu kita langsung diajak foto-foto gitu kan gitu berarti dia menerima dia suka berfoto-foto gitu kan tapi ada kalanya juga majikan yang enggak suka foto-foto seperti itu gitu ya jadi kalau saya bilang perbuatan mbak yang tadi itu seharusnya tidak perlu dicontoh ya guys ya gitu kita harus bisa lebih peka lagi terhadap majikan ya gitu memang sih akongnya namanya kita jaga sih ya nurut aja ya karena dia enggak ngerti ya gitu kan seperti anak kecil gitu kan kita apa yang pun juga dia nurut gitu tapi yang enggak enggak rela yang enggak terima kan pasti nanti anaknya seperti itu ya guys ya gitu jadi saya harap teman-teman semuanya para BMI khususnya ya bisa mengerti lah tentang hal seperti itu bisa bisa membaca situasi di dalam rumah itu dan bisa peka terhadap majikan kita seperti itu ya guys ya gitu oke mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semuanya karena setiap orang itu enggak sama ya karena takutnya nanti kalau misalkan ini terjadi ya ini kan juga menyangkutkan juga membawa dampak yang tidak baik terhadap pekerjaan kita juga gitu kan kan sayang sekali dengan hal seperti ini kalau misalkan kita dipecat atau kita di interminate kan itu enggak lucu banget ya karena hal seperti itu gitu ya seperti itu ya oke saya rasa itu aja vlog dari aku mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semuanya terutama para BMI di seluruh dunia tetap semangat dalam mencari apa namanya mencari rezeki ya dan seperti biasa kemungkinan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian aku minta maaf yang sebesar-besarnya tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang jangan lupa selalu tersenyum smile jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan terus dan ikhlas dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya God bless you always sampai ketemu lagi dengan video-video Viverai di lain waktu dan kesempatan bye-bye see you next time bye-bye